Allah, 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 Allah Baik, bagi teman-teman yang masih berpikir berbuat dosa Misal, gak apa-apa deh saya pacaran misalnya Gak apa-apa deh saya minum khamar Saya juga sholat, gak apa-apa deh saya begini, gak apa-apa deh saya begitu Perhatikan efek buruknya dosa Yang pertama teman-teman sekalian Kalau seseorang berbuat dosa Hidupnya akan sempit Sumpah Kalau orang mabuk malam Tidur nih, dalam kandungan yang mabuk Bangun tidur demi Allah sumpah Terus pasti suntuk Gak ada orang bangun gembira Habis mabuk tadi malam gak ada Orang habis berzina Pasti nyesel Walaupun orang non muslim Secara fitrah Perbuatan dosa Allah akan jadikan sempit di jiwanya orang itu Walaupun itu orang kafir Sumpah dia Cuma Orang yang tidak tahu agama Dia gak tahu harus kemana arahnya Maka habis mabuk dari malam Mabuk lagi besok malam Larinya ke situ lagi Padahal makin banyak dia buat ini Dia makin banyak minum racun Dosa itu teman-teman Seperti segelas racun Kita tahu itu racun atau tidak Tetap berbahaya Tapi orang kalau tahu Mematikan Orang kalau tidak tahu Bertahap Tapi kita berbahaya buat dia Dia tidak bisa bilang Wah Saya tidak tahu kalau itu racun Maka tidak apa-apa di badan saya Enggak Pasti kita berbahaya Dosa itu seperti itu Jangan anggap remeh Gak bisa dimain-main ini Hidup sempit ini akan ada teman-teman Kata ulama disepakati semua Orang muslim Orang kafir Tahu tidak tahu hukumnya Akan mendatangkan hidup sempit Hidup sempit adalah Sumpuk Sumpuk Sedih Tiba-tiba kita merasa sedih Sendirian Gak tahu harus buat apa Orang-orang yang tidak punya iman Larinya bunuh diri Larinya minum racun Dan seterusnya Allah berfirman dalam surah Toha Ini efek pertama Efek buruk dari dosa Adalah hidup sempit Sumpuk Sumpuk Sedih Gangguan yang terjadi Dengan kerabat Pendamping Sampai sebagian ulama salam bilang Saya tahu saya punya dosa Kalau tiba-tiba saya lihat Istri saya berubah dengan saya Tunggangan saya Kuda yang saya mau naikin berubah Kita mau jalan Mobil kita tiba-tiba kempesbannya Ada apa nih Mau hasabah coba Tiba-tiba ini Tiba-tiba itu Karena orang kalau tidak ada dosanya Itu mulus semua Lancar semua itu Karena Allah janjikan Orang yang bertakwa Akan diberikan jalan keluar Dalam hidupnya Berarti orang lawannya Yang berdosa Sempit jalannya Susah Allah berfirman dalam surah Surah nomor 20 Ayat 124 Teman-teman yang pegang Quran dibuka ya Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku Kata Allah Sengaja berbuat dosa Maka sungguhnya baginya penghidupan yang Sempit Sempit Sumpat Sedih Suntuk Dan kami akan menghimpunnya Pada hari kiamat Kalau tidak sempat tobat Dalam keadaan buta Tidak melihat Yang kedua teman-teman Orang yang berbuat dosa Dipastikan oleh Allah Kalau dia tetap ngotot dalam kesalahannya Kalau dia tahu itu salah Dia segera bertobat itu bagus Tapi kalau dia tidak tahu itu dosa Atau dia tidak mau tahu Tetap aja berbuat dosa Maka akan menjadi penyebab kesesatan Dan jauh dari petunjuk Dia makin jauh dari keimanan Jadi tidak bisa husuk sholat Teman-teman disini maaf Yang hadir Kalau masih sholat Tidak bisa husuk Berusaha tidak bisa husuk Coba istighfar kepada Allah Ada dosa yang mengganjal tuh Kalau dosa kita sudah dibersihkan teman-teman Kita akan husuk sholat Kita akan tersentuh kalau baca Quran Nangis nanti tuh Kalau itu belum terjadi Berarti masih ada dosa yang mengganjal Coba istighfar Terus tawabat kepada Allah Kenapa masih ada yang diangganjal Allah berfirman Allah yang maha kaya telah berfirman Dalam surah Al-Ahzab Surah Al-Nuar 33 Ayat 36 Tidak patut kata Allah Laki-laki yang mengaku beriman Laki-laki yang mengaku beriman Dan perempuan yang mengaku beriman Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan Jangan buat dosa Buat ketaatan Mereka masih punya pilihan lain Mereka masih tetap mau melanggar Tidak mau patuh gitu Maka kata Allah Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya Tetap mau berbuat dosa Dia sudah tahu itu dosa Maka sungguh dia telah sesat dengan kesetan yang nyata Sulit dia untuk khusyuk Tidak bisa khusyuk Susah Teman-teman kalau banyak Coba satu minggu istighfar kepada Allah Tutup kuping Jangan dengar musik Kecuali Al-Quran Coba lakukan itu Kemudian azan ke masjid Coba Tiap hari baca Al-Quran Apalagi Ramadan akan datang Maksimalkan coba dengan itu Coba jalan diri dari dosa Perhatikan Perasaan dan iman kita seminggu itu Dengan seminggu yang lalu Jauh sekali Apalagi sebulan Apalagi setahun Makin sering kita kentalkan hubungan kita dengan Allah Maka makin kental sekali perasaan itu Besok teman-teman saya sarankan hadir Acara kita besok Indahnya menjadikan hubungan dengan sang pencipta Saya akan banyak sebutkan kisah orang-orang soleh Bagaimana mereka pada saat sudah sampai pada tingkat kehusyuan itu Nyaman hidupnya Dimana-mana dia akan selalu nyaman Tentram Mudah untuk tersentuh Mudah untuk bersyukur Dan seterusnya Yang ketiga teman-teman sekalian Efek daripada dosa Selain tadi yang kedua sesat Akan Allah Dampingkan padanya Syaitan Jadi orang ini nanti akan ada Syaitan di sebelahnya Yang selalu menemani dia Allah jadikan itu Sengaja Karena orang ini suka berbuat dosa Jadi kalau ada orang Dari diskotik ke diskotik Dari mabuk ke mabuk Dari zina ke zina Guntah ganti itu saja program hidupnya Allah akan dampingkan dia dengan syaitan Syaitan itu jadi temannya terus Jadi makin sesat dia Makin jauh Kecuali dia sendiri Segera taubat Berhenti Baru Allah cabut Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf Surah nomor 43 Ayat 36 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wama ya'asyu An-dhikri rahmani Nukayyitlahu syaitanam Fahuwa lahu qarin Barang siapa yang berpaling dari Pengajaran Tuhan yang maha pemura Al-Quran Maksudnya berbuat dosa Kata ulama tafsir Kami akan adakan baginya Syaitan yang menyesatkannya Maka syaitan itu selalu menjadi teman Dan menyertainya Jadi sudah banyak efeknya Sudah tiga Sumpak ada Sesat iya Tidak bisa husur Kemudian juga syaitan mendampinginya Yang keempat Terancam masuk neraka Meninggal Tidak sempat taubat Masuk neraka Bahaya Allah berfirman dalam surah An-Nisa Allah yang maha keras Siksaannya berfirman Surah An-Nisa Surah nomor 4 Ayat 14 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya Dan melanggar ketentuan-ketentuannya Niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka Sedangkan ia akan kekal di dalamnya Dan baginya siksa yang menghinakan Juga teman-teman dalam surah Jin Surah nomor 72 Ayat 23 Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Illa balagan minallahi warisalati Wa man ya'sillaha wa rasulahu Fa innalahu nara jahannama khalidina fiha abada Akan tetapi Siapapun yang menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya Kata Nabi SAW Allah suruh Nabi berkata Akan tetapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya Tetap buat dosa Dari dosa ke dosa Dari dosa ke dosa Sungguhnya dia akan baginya neraka jahannam Dan dia bisa kekal selama-lamanya di dalam situ Dari dosa teman-teman sekalian itu Allah sudah buat begini Semua dosa Semua dosa Itu sebenarnya dibenci sama Allah Diberikan ancaman yang berat Zinalah, riba'lah, fitnahlah Ngambil barang orang mencurilah Mabuklah Ini semua dosa-dosa teman-teman Allah benci Allah timpahkan padanya siksaan Yang diancam Dan dibuat juga oleh Allah Manusia tidak suka Kalau ada orang hidup di tengah-tengah kita suka Durhaka sama orang tuanya Banta-banta ibu sama ayahnya Suka fitnah Suka gibak Suka mencuri Suka berzina Suka ganggu istri orang Suami orang Ini semua dibenci oleh manusia Secara alami Allah benci Hukumannya berat Dan juga dibenci oleh manusia Semua ketaatan Jujur Amanah Tanggung jawab Bakti sama orang tua Semua yang baik-baik Solat Semua ini teman-teman Disuka sama Allah Diberikan pahala yang besar Dan juga disuka oleh manusia Gak ada orang yang rajin ke masjid sholat Orang suka bantu orang susah Senyum kalau ketemu sama muslim Bakti sama orang tua Kalau dibenci sama orang Gak ada Semua orang suka dia Maka kita secara alami Kalau patuh sama Allah Menjadi orang yang baik Buruk Menaksih sama Allah jadi buruk Harus difahamin poin ini teman-teman Baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!